Semua bisa cantik podcast, setiap perempuan berhak dan layak disebut cantik tanpa terkecuali. Mama dan papa suka bingung cari hiburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua, Persembahan Medio by KG Media di Spotify. Halo, kembali lagi dengan saya, Dian Pratini, dokter spesialis kulit dan kelamin. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai wajah yang tetap berjerawat meskipun sudah mencoba berbagai macam skincare. Apakah kamu memiliki kulit yang rentan berjerawat? Menggunakan skincare, niatnya untuk mengatasi jerawat, tapi jerawat baru tumbuh lagi dan lagi dan lagi. Gak ada habisnya. Kalau kamu mengalami kondisi ini, jangan putus asa. Jerawat memang sangat menyebalkan, tidak hanya menimbulkan sakit atau tidak nyaman, tapi juga merusak rasa percaya diri. Nah, untuk memiliki kulit yang lebih bersih dan sehat, mungkin kamu perlu mengubah beberapa kebiasaan sehari-hari. Besar kemungkinan, ada beberapa kebiasaan yang tanpa disadari, menjadi alasan penyebab munculnya jerawat terus menerus di wajah. Seperti yang terjadi pada Kalista, yang sulit menemukan cara menghilangkan jerawat. Jerawatnya mulai muncul sedikit-sedikit saat ia masih di sekolah dasar. Namun, karena belum mengerti tentang cara mengatasi jerawat, akhirnya ia diamkan saja. Semenjak kuliah, baru ia mulai memperhatikan kondisi kulitnya, khususnya masalah jerawat. Awalnya, ia mencoba ke dokter, tapi tiap kali putus krim, jerawatnya kambuh. Akhirnya, ia berhenti. Dan akibatnya, jerawatnya pun semakin parah. Setelah itu, ia memutuskan untuk mencoba membeli beberapa obat jerawat bebas di drugstore. Berbagai produk, dari berbagai brand, dan berbagai ingredients. Namun, hingga kini, belum juga mendapatkan yang cocok. Lantas, apa saja sih kebiasaan dan penyebab yang dapat memunculkan jerawat? Jerawat dapat disebabkan karena berbagai hal. Pada remaja, peningkatan hormon testosteron di masa pubertas akan merangsang kelenjar minyak di kulit untuk membesar, memproduksi minyak, dan menyumbat pori. Akhirnya, jerawat. Pada usia dewasa, jerawat juga dapat berhubungan dengan hormon. Misalnya, pasca melahirkan, haib, menopaus, kehamilan, obat atau KB hormonal. Selain itu, juga kosmetik, skincare, pola hidup, diet, dan lingkungan yang tidak tepat juga dapat berpengaruh. Beberapa kebiasaan dapat menyebabkan kelenjar minyak memproduksi sebum berlebih, sehingga memicu jerawat. Misalnya, panas, senar matahari, makanan panas, pedas, olahraga, gym, fitness, sauna, steam, memasak atau dekat kompor, oven, dan berjemur. Lalu, gesekan. Misalnya, baju atau hijab yang terlalu ketat atau gesekan bantal. Pola hidup yang buruk juga. Tidur yang kurang atau tidak teratur. Jam tidur terbalik. Stress. Pola makan yang buruk juga memperparah jerawat. Dari produk dan makanan dengan indeks glikemic tinggi sudah terbukti. Menyebabkan jerawat. Skincare dan kosmetik yang tidak tepat juga dapat menyebabkan jerawat. Misalnya, produk yang berminyak dan menyumbat pori, seperti pelembab yang tidak tepat, foundation, bebek krim. Kebiasaan bermakeup tebal dalam jangka panjang dan lama, atau juga tidur tanpa membersihkan makeup akan memicu jerawat. Jadi, bila sudah perawatan, namun jerawat tidak kunjung stabil, coba evaluasi pola hidup, juga skincare dan kosmetik yang digunakan. Mungkin ada penyebab yang belum disadari yang terus memicu jerawat meskipun sudah diobati. Perbaiki pola hidup, hindari kebiasaan dan makanan pencetus jerawat, dan pilih skincare tepat sesuai jenis kulit. Jerawat tidak akan muncul bila tidak ada pemicu. Kenali kondisi kulit dan pilih produk skincare yang tepat. Ini adalah kunci untuk mendapatkan manfaat terbaik dari skincare yang kita gunakan. Lalu, atur pola hidup, dan hindari pencetus jerawat. Dan, dapatkan kulit wajah sehat, bebas jerawat. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Jangan lupa follow dan beri rating untuk podcast Semua Bisa Cantik. Saya, Dian Pratimi, dokter spesialis kulit dan kelamin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kulit sehat! Terima kasih sudah menonton!